Informasi pertama, saudara dua preman yang turut terlibat dugaan penganiayaan pedagang sayur di Pasar Gambir akhirnya menyerahkan diri. Keduanya kini diproses di Polrestabes Medan. Kedua preman yang diketahui bernama Ferry dan Dede menyerahkan diri ke Polda Sumatera Utara ditemani pengacaranya. Namun karena kasus yang menjerat keduanya ditangani Polrestabes Medan, keduanya pun kemudian dijemput petugas Satreskrim Polrestabes Medan. Setibanya di Polrestabes Medan, keduanya langsung dibawa ke gedung Satreskrim Polrestabes Medan guna proses pemeriksaan lanjutan. Pengacara keduanya, Romy Lesmana, menyebut kedua kliennya kabur karena ketakutan usai kasus ini viral di media sosial. Keduanya kemudian memutuskan untuk menyerahkan diri usai dibujuk pihak keluarga dan mengetahui terdapat seorang personel kepolisian yang meninggal dunia karena mengalami kecelakaan saat memburu mereka. Karena maraknya pemberitaan, blow up-nya peristiwa ini menyebabkan klien kita ini ketakutan. Sehingga akhirnya mereka larikan diri. Tapi berkat bujukan dari keluarga, kita juga menjamin bahwasannya ini diperlukan demi penegakan hukum. Makanya hari ini kita serahkan ke Polrestabes Medan. Kemudian dari Polrestabes Medan berkoordinasi dengan Polrestabes, makanya malam hari ini kedua klien kami berada di Polrestabes Medan. Sementara itu kaset reskrim Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Rafles Merpaung menyebut, pihaknya masih akan mendalami keterangan keduanya guna mengetahui kasus ini secara utuh. Ini diinfokan dari Polda Sumatera Utara, dari Direktur Kriminal Umum, bahwa kedua tersangka atas nama Peri dan Dedek sudah menyerahkan diri di Polda. Kemudian diantar kemari, karena penanganan terhadap tersangka Dedek dan Peri ada di Polrestabes Medan. Sehingga kami terima dan akan kami proses untuk pemeriksaan selanjutnya. Sebelumnya kedua pelaku bersama seorang rekannya diduga menganiaya seorang pedagang sayur di Pasar Gambir. Feri Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Kompas TV, Medan, Sumatera Utara